Tanah Bercerita, Lestari Alamku Hai, sahabat PPKS, kembali lagi bersama saya, Kirana Salsabila Sahabat PPKS, sebelumnya kita sudah tahu bagaimana dampak El Nino di wilayah Sumatera Utara Kali ini kita akan keliling Pulau Jawa untuk mencari tahu dampak El Nino bagi para pekebun di Pulau Jawa Penasaran gimana ceritanya? Yuk ikut saya! Nah, sahabat PPKS, saat ini saya berada di Perkebunan Teh di Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung, Jawa Barat Kita akan bertemu Bapak Erdi, Kepala Bagian Penelitian PPTK Dan kita tanya yuk, bagaimana dampak El Nino di perkebunan teh ini? Nah, itu dia Pak Erdi, kita ke sana yuk! Selamat pagi Pak Erdi, Assalamualaikum Selamat pagi Bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Panas, cerah Cerah, panas, kemarau gini Apa kabar Mbak? Baik? Alhamdulillah Pak Sudah sarapan ya? Alhamdulillah sudah Pak Sarapan dan minum teh terus setiap pagi Alhamdulillah Baru segar Nah, gimana? Ini Pak, kirana penasaran nih Pak Untuk komoditas teh ini, syarat tumbuhnya apa aja sih Pak? Ya, jadi karena teh itu awalnya subtropis ya Subtropis di negara subtropis Jadi, kita tuh di Indonesia biasanya teh itu di kaki-kaki gunung Yang mengharuskan iklimnya sama Seperti yang pertama suhunya harus 18-25 derajat celcius Kemudian kelembapan harus 70-90% Kemudian curah hujan nih Nah, curah hujan per tahun memang rata-ratanya 2500-3000 mm per tahun Nah, cuman teh itu maksimum harus 2 bulan kering Artinya 2 bulan tanpa hujan Itu maksimum Kalau lebih dari itu, meranalah ceritanya tehnya Seperti itu Jadi, maksimumnya 2 bulan kemarau Nah, itu syarat-syarat tumbuhnya Wah, menarik sekali ya Pak Nah, tapi menurut PMKG ini Agustus dan September adalah punca El Nino Pak Iya, betul-betul Nah, bagaimana Pak dampaknya terhadap perkebunan teh ini? Iya, memang El Nino itu merupakan suatu Ibaratnya suatu momok ya Suatu hal yang sangat ditakuti oleh tanaman teh seperti itu Terutama perkebunan teh Kita mulai dari 2015 El Nino kuat 2019 berulang lagi Nah, sekarang di 2023 begitu Nah, dampaknya yang pertama secara iklim dulu nih Kalau iklim, otomatis jumlah bulan kering Atau bulan kemarau itu jadi panjang Yang seharusnya itu 2 bulan Kita jadi panjang tuh Bisa 3 bulan, 4 bulan Padahal tadi kan secara tubuhnya maksimum cuma 2 bulan Belum lagi kalau kita tentang suhu nih Suhu Suhu tadi kan 18-25 derajat celcius Nah, kalau di kemarau ini Suhunya siang tuh kayak begini nih bisa Bisa 29 Bisa 30 begitu Nah, kalau sudah suhu seperti itu Ya, tanamannya tidak mau tumbuh Daun-daunnya gugur Fotosintesis berhenti Seperti itu Nah, ada dampak efek lainnya lagi Selain tadi iklim, tanah, begitu ya Adalah hama Jadi pergerakan hama Intensitas serangan hama Terutama ulat Ulat Yang puaska Itu di musim kemarau itu lebih tinggi Intensitas dan pergerakan Populasi dan intensitasnya itu lebih tinggi Daripada musim penghujan Nah, bahkan kita harus berlomba-lomba nih Antara pucuknya dimakan Dipanen oleh kita Atau dipanen duluan oleh hama Dimakan duluan Nah, itu dampaknya seperti itu Wah, jadi seperti itu ya pak ya Ternyata dampak El Nino di perkebunan teh ini Iya Kalau begitu, tindakan apa saja yang sudah dilakukan TPTK Untuk menghadapi El Nino ini pak? Nah, kita memang bagi tiga tahapan Yang tiga-tiga itu sebenarnya Dalam satu rangkaian yaitu antisipasi Jadi, yang paling bagus adalah ya Mencegah atau antisipasi Nah, pertama Yang kita bagi adalah Yang pertama itu kita lihat Suhu iklim mikro Pemanfaatan pohon pelindung Jadi, pohon pelindung itu bisa menstabilkan iklim mikro Mengenai hama Hama kita memang harus kontrol secara intensif Nah, jangan sampai tadi Pucuknya dimakan ulat dulu sebelum kita panen begitu Nah, yang paling penting ini nih Yang ketiga Kondisi tanahnya itu harus kita persiapkan Nah, artinya apa? Kita jaga supaya kadar airnya itu tidak begitu turun drastis Suhu tanahnya itu tidak terlalu meningkat Sehingga kita meminimalkan evaporasi dari tanahnya Nah, artinya kita harus menjaga water holding capacity dari tanah tersebut Nah, satu-satunya bahan Bahan yang bisa menjaga water holding capacity dari tanah Itu adalah bahan organik Selain yang kita diskusikan tadi Jadi, kita juga sedang mengaplikasikan pupuk hayati cair Jadi, pupuk hayati Bahan organik hayati Dalam bentuk cair Kita aplikasikan ke tanahnya Seperti itu Nah, dengan maksud adalah Si mikroba yang dari pupuk hayati tadi Dengan bentuknya cair Itu kalau dipenetrasikan ke dalam tanah Menyediakan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah Tersedia bagi tanamannya Sehingga di kemarau ini Tanaman bisa tumbuh Tetap tumbuh secara optimal Seperti itu Wah, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, Pak Terima kasih banyak, Pak Erdi Sharing aja itu Iya, iya, sip Sama-sama Jangan lupa minum teh ya Iya, iya, Pak Terima kasih, 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 Pak Sahabat PPKS Itulah cerita dari Pak Erdi Selaku Kepala Bagian Penelitian PPTK